Keinformasi pertama pemirsa aktivitas Gunung Agung di Kabupaten Karang Asambali hingga Rabu pagi masih terus mengeluarkan abu vulkanik. Evakuasi penduduk di sekitar lereng Gunung Agung terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan jurukamera Riki Rusdiana dari gedung BNPB Jakarta. Yana dari pengamatan BNPB hari ini bagaimana kondisi terakhir terkait dengan Gunung Agung di Karang Asambali? Ya, tentunya Hika saat ini kami masih terus menunggu informasi secara detil dari Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB terkait juga dengan perkembangan ataupun juga aktivitas Gunung Agung di Bali. Namun dari pantauan kami di ruang pengendali operasi atau tempat saya berada saat ini dapat diketahui secara langsung dari layar atau yang disebut juga Pacific Disaster Center ini dapat diketahui secara real time aktivitas dari Gunung Agung terbaru hingga saat ini memang belum menunjukkan adanya perubahan dari aktivitas yang telah terdeteksi sejak selasa lalu. Dimana kalau dilihat dari layar ini dapat diketahui wilayah yang berwarna merah ini merupakan wilayah dengan sebutan zona kawasan rawan bencana atau zona KRB dimana setidaknya sudah berdampak pada sekitar 22 desa dan memang hingga saat ini belum ada wilayah lain yang terdampak lebih lanjut dengan adanya erupsi yang terjadi pada selasa lalu. Kalau melihat dari gambar ataupun juga pantauan di layar ini memang nantinya secara real time akan dapat mengetahui bila erupsi lanjutan ini berlanjut maka wilayah ataupun juga desa yang terdampak yang sebelumnya tidak terdampak ini akan berubah warna menjadi warna merah seperti yang dapat Anda saksikan di layar. Dan hingga saat ini tentunya dari BNPB sendiri masih terus memantau bagaimanakah aktivitas Gunung Agung terkait dengan erupsi yang sudah terjadi dan yang menyebabkan juga peningkatan level ataupun juga status Gunung Agung dari status siaga menjadi status awas yang sudah ditetapkan sejak pukul 6 waktu Indonesia Wita dan memang ini juga sudah ditetapkan oleh BNPB juga tanggap darurat bencana 14 hari sejak tanggal 27 November hingga 10 Desember 2017 sendiri. Kemudian dari data terbaru berapa jumlah pengungsi erupsi Gunung Agung, Yana? Ya Yasi berdasarkan data terakhir yakni selasa lalu menyatakan bahwa memang jumlah pengungsi hingga saat ini totalnya adalah mencapai sekitar kurang lebih 38 ribu dari sekitar total 70 ribu penduduk yang berada di sana dan memang ini juga di 225 titik lokasi dengan seperti yang saya katakan sebelumnya adalah sebanyak 22 desa terdampak dan terkait dengan hal itu tentunya juga sejumlah antisipasi telah dilakukan baik itu juga penyaluran logistik berupa tenda pengungsi kemudian selimut, obat-obatan, makanan, dan juga logistik lainnya terus disalurkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!